Kuliner memirsa di Malang, Jawa Timur ada sate legendaris yang berdiri lebih dari satu abad. Wah, namanya sate gebuk. Cara masaknya dengan digebuk atau dipukul-pukul. Ini dia sate gebuk yang legendaris di Jalan Jenderal Basukiramat, Malang, Jawa Timur. Jadi sebelum dimasak, daging digebuk atau dipukul-pukul agar lebih empuk. Warung sederhana ini bertahan lebih dari 100 tahun lho, sejak 1920. Saking lamanya, penjual sudah hafal bunuh favorit para pelanggan setianya. Biasanya mereka mulai kecil, sampai remaja, sampai tua itu makannya di sini. Jadi udah paham dan rata-rata yang dimakan itu sama. Hmm, menunya sudah lengkap. Kita santap sekarang. Daging yang dipakai adalah tenderloin dan sirloin sapi lokal. Bentuknya mirip sate buntel solo ya, tapi yang ini rempahnya berasa banget. Jadi ini teksturnya emang lembut, Pemirsa. Dan coba deh, lihat warnanya agak merah-merah gitu ya. Rasanya hampir mirip kayak sate marangi. Cuman ini versi yang lembut aja gitu. Dan suka banget kalau dicampur sama kuah-kuahan. Ada rawon, ada soto. Kita campur sekarang ya. Beuh, makin nikmat deh kalau dimakan bareng soto dan rawon. Nggak ada saus kacang, satenya disiram kecap pedas seperti ini. Lebih menarik lagi ini, ada tempe menjes atau tempe mendol yang jarang banget kita temuin di daerah Jakarta dan sekitarnya. Jadi ini tuh tempe yang udah diolah ya, dilumat gitu sama beberapa rempah. Enak deh pokoknya. Konon, sate gebuk rasanya tetap sama loh dari zaman dulu. Satu tusuk sate gebuk bisa dinikmati mulai dari 30 ribu rupiah. Ilham Arbiansyah, Yuni Suryadi melaporkan dari Malam Jawa Tibur.